halo 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 teman-teman apa kabar semuanya welcome back to my channel hari ini aku mau pergi belanja aku udah dandan ini untuk pertama kalinya lagi aku kayak berdandan dia niat banget gitu setelah covid ya I feel much better and I want to look much better I think I look much better sekarang aku mau pergi ke Tesco aku udah bilang sama Mas Dan Mas Dan aku mau ke Tesco kalau kamu jemput ya nanti iya dan Mas Dan punya eh sebentar nih lampu lihat belum dimatiin nanti Mas Dan pulang kamu tuh suka lupa deh lampu nggak dimatiin gitu Iya oke teman-teman kunci udah siap Hai alright teman-teman sekarang aku udah di luar aku mau naik bus karena belum punya mobil nanti dijemput sama Mas Dan dan tadinya sih aku mau mau jalan kaki sampai ke Tesco which is 25 menitan tapi udah enggak ada lagi waktunya jadi aku mau jalan kaki ke ini aja ke bus stop yang satunya jadi atis ada jalan kakinya karena you know jalan kaki is good see you di sana Oke di Tesco aja oke teman-teman sekarang kita udah sampai di Tesco seperti biasa aku mau pakai ini scan asyus shop jadi nanti tinggal bayar nggak usah di scan lagi on Oh jadi ini kita ambil ada tempatnya disini mantan-teman kayak gitu Wow ini cuman 29pi bawang daun tuh tinggal gini aja Hai ini harga regular satu tahun 20.000 tapi jadinya 10-11.000 aja nih chestnut mushroom aku mau beli kalau pakai ini teman-teman kan aku sering ya tiap belanja aku mostly pakai ini jadi bisa di scan langsung kayak gini harga-harganya langsung kelihatan kadang-kadang ada kan yang barang enggak kelihatan harganya gitu jadi di klik pakai ini jadi kita tahu harganya berapa dan jumlah belanja kita itu berapa Jadi kalau on budget bisa keep on budget gitu enggak lebih belanjanya enggak karena kalau misalnya ada kelebihan kita bisa cancel kayak gitu jadi nanti ke kasir tinggal bayar doang seperti itu oke lanjut belanja ya aku mau nyari dried apricot tapi enggak ada disini aku suka nih soft run ini bagus juga Hai mungkin aku beli gini deh Hai ini aku pik 1 pound 75an kayak gini ini pik tau kan teman-teman yang buah jaitun tapi dikeringin kayak gini eh tapi aku suka yang perun aja ini ini aku mau cari peach ini peach ini nektarin hampir sama man-teman tapi nektarin itu licin ya kalau peach ada kayak bulu-bulunya gitu beri-beri sekarang mahal karena bukan musimnya man-teman tuh tapi kemarin Mas dan beli ini manis banget loh apa aku beli lagi aja ya Hai dua pound 25 sekarang harganya dan juga sedikit isinya tuh isinya tuh berapa biji tapi beli aja lah satu satu pak kemarin Timi suka hai 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 ini ini satu kilonya Rp40.000 aku suka ini ambil satu ya aku mau beli cabe ada kecang ini mantap yellow beans 30.000 mau beli ini asparagus ini 22.000 asparagus oke teman-teman aku mau ngambil sweet potato nih lumayan gede-gede atau yang yang ini aja udah dikantongin tapi kecil-kecil ya Hai itu terlalu gede ini terlalu kecil nggak ada lagi ya udah ini aja sweet potato nih belanjaan aku sekarang so far 13.260-260 ribu ini teman-teman tips kan ini udah nggak gitu bagus ya aku suka dicek bawahnya ya diangkat tuh bawahnya itu fresh jadi aku ngambil yang bawah jadi aku mau ngambil yang bawah tips di supermarket aku mau ambil satu dua tiga mau ambil tiga ini nih lumayan kan balikin lagi deh itu terong berapa nih kalau tiga gini aja satu dua tiga aku butuh call ini call 12.000 teman-teman kalau kayak biasa kayak gitu kalau ini ada juga ini call ini namanya white sweetheart cabbage ya call kalau ini 47p aku sih lebih suka yang ini karena lebih green kalau yang ini tuh putih gitu ya crunchy ini buat salad oke tapi ini kalau buat dimasak menurut aku aku lebih suka ini jadi aku mau ngambil ini oke kita taruh sini lalu kita klik ini teman-teman aku suka kali ya kill kill black kill kayak gitu ini kan bagus tuh aku pengen beli satunya ini Rp30.000 satu pak gini sampai tanggal 4 Februari nah kalau belanja juga aku pasti nyari tanggal yang lebih ini ya ini tanggal 5 kan kalau ini tanggal 4 jadi aku ngambil yang tanggal 5 kayak gitu ini kenapa bisa sekarang oke ya kadang-kadang nggak bisa teman-teman dicoba lagi nih ini Rp10.000 aku balik lagi butuh nektarin nektarin sama peaches ini aku butuh susu buat anak-anak nah ini aja satu ini aja satu oke terus aku lanjut oh ya aku butuh yoga eh nggak yoghurt masih ada ini almond kesukaan aku unsweetened vanilla oh maybe I try unsweetened vanilla as well nih Rp30.000an satu botol aku mau ngambil aku ambil tiga deh oke teman-teman sekarang aku mau nyari cottage cheese cottage cheese dimana ya mungkin di next tile let's go eh anak-anak butuh ini ah yoghurt bentar lシ loberi sama cocoklat ini buat timmy another sukanya ini strawberry sama apel rasa apel jadi aku mau ngambil empat ini empat apel dua tiga empat ini yang di sell kayak gitu biasanya murah-murah tapi tergantung ya kalau udah mau expire banget lebih murah nih ada daging oh ini yang aku mau mongfish aku mau coba ini ah mongfish tiga pound ini setengah harga dari 120 ribu ke 65 ribu lumayan aku mau nyoba ini mongfish belum pernah tuh oke aku mau ngambil cheese ini buat anak-anak ini cottage cheese yang aku butuhkan dua pound satu kali gini 40 ribu aku mau nyari ini kayak apa oncom ini dia ini kuon mince teman-teman jadi kayak oncom rasanya satu gini 50 ribu jadi aku mau ambil dua ini bener-bener buat kalian yang mau oncom ya yang di UK kuon mince rasanya kayak oncom lumayan udah berapa aku belanja sekarang tuh udah 41 pound 70 udah hampir 1 juta ya kita lanjut tinggal dikit lagi kok lihat ini ada tempe juga ya tapi tempe segini 40 ribu teman-teman kecil banget ini cuma 100 gram eh enggak 200 gram kalau ini apa tahu ini tahu tahu juga sama harganya ini juga tahu tapi nih by the way merk ini menurut aku tahu lebih bagus daripada ini aku biasa beli ini pernah beli ini terasa lebih enak sih kalau ini apa ini juga tahu extra firm ini dalamnya kayak gini oke enggak deh nanti aku mau beli tahu di toko ini aja di Asian Store ini semua teman-teman buat non nih plant-based dan vegetarian jadi enggak ada daging-daging di sini kayak gitu tuh lihat ini bukan daging nih kayak gini-gini ada lasagna yang bukan daging juga udah jadi kayak gitu ini ada sausage sausage yang bukan daging smoke salmon ini aku mau beli buat anak-anak 60 ribu teman-teman 60 ribu cuma berapa helai aja sih ini aku mau ngambil ayam ayam frozen 2 kilo mau ngambil daging daging cincang ini 100 ribu 100 ribu sekilonya so strawberry kalau musim winter itu mahal dan sedikit ya lihat jadi mahal biasanya kan 2 pound itu banyak isinya cuma 6 dan ini itu 2 pound 25 tuh jadi 45 ribu segini oke coriander aku beli coriander aku juga beli ini murah banget tadi chestnut mushroom nih aku beli tomat tiga kantong dan ini chili chili ini mahal ya disini segini 20 ribu 20 ribu cuma 25 gram terus aku beli buah ini nectar dan juga ini apa ini namanya terong terong oke aku beli strawberry yogurt sama apple yang ini strawberry yang ini apple ini tuh bukan yogurt actually sorry salah ini mule rice jadi kayak rice puding gitu kesukaannya Andre Bingit nah ini kesukaan aku untuk program diet aku juga almond I got this one tadi unsweetened vanilla i took that because i realized that is unsweetened vanilla is fine as long as it's not sweet oke and then seperti biasa milk kaliyah susu dan juga ini bumbu untuk oh saus maksudnya saus untuk spaghetti ya pakai pasta atau spaghetti yang udah jadi tinggal masukin aja tinggal manasin dan ini cottage cheese buat aku ini aku suka banget kavolo nerokale atau kale ya ini kale hitam kayak gini dan ini lebih bagus lebih sehat ya untuk kesehatan karena kale hitam lebih dark color gitu kalau sayuran kan dark leafy vegetable itu lebih sehat dan ini 30 ribu teman kayak gini ya kale di oven ini enak banget oke aku juga beli ini bukan nektarin peach kalau yang ini nektarin kalau yang ini peach hampir sama tapi berbeda kalau peach itu kayak berburu kalau nektarin itu lecir teman alias licin aku juga beli asparagus tips asparagus itu biasanya mahal jadi aku jarang beli tapi sekarang aku butuh jadi aku beli aja ini segini aja berapa gitu nanti aku taruh ya di price oke lalu aku beli tomato puree untuk masak dan aku juga beli chow chow ternyata ini namanya baby this is name chow 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 oke or labu siang you can say labu siang ya sekilonya itu 40 ribu nah jadi satu ini itu 10 ribu 10 ribu seperempat kilo ini tomato puree juga jadi aku mau masak lagi teman-teman mau masak kayak batch cooking food planning back to kayak properly lagi soalnya kemarin kan waktu aku sakit itu aku berusaha untuk makan tetap sehat tapi gak teratur banget gitu karena bahan-bahannya udah habis juga sebagian kayak gitu so aku mau masak lagi yang batch cooking ini cucumber alias timun aku beli dua dan ini bawang daun and then I got cabbage ini pointy cabbage ini sweetheart cabbage dibilangnya alias call jadi call sweetheart hi sweetheart apa mas dan why you look at me I wasn't calling you I call cabbage beli wholemeal tortilla rat ini rat kayak gitu aku boleh makan ini ya by the way terus aku juga beli sweet potato alias poi alias ubi ini aku 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 do it first and then you can do it first there are two yeah sama ini ini punya mas dan alright oh ada chicken juga there is no space anyway oke lalu aku juga beli Greek yogurt ini wah enak bingit teman-teman aku udah beberapa kali sekarang semenjak diet program makan sehat itu aku banyak makan yogurt dan semua orang suka di rumah jadi aku beli banyak banget udah berkali-kali dan Greek yogurt itu bukan Greek style yogurt ya tapi Greek yogurt katanya beda beda cara bikinnya dan lebih baik katanya ini kata si kocaku ya so jadi gue teman-teman aku juga beli apricot dry apricot untuk masak lalu ini seperti biasa bagel ini bagel buat anak-anak ini perotian ya buat anak-anak pita bread juga nih roti kayak gini roti pita nah ini buat aku red lentil ini liat kayak gini lentil rasanya kayak apa sih kayak kacang kacang-kacangan kayak gitu sebenarnya ada yang nanya rasanya kayak apa itu lentil kayak kacang gitu sesuatu kacang terus aku juga beli pusili atau ya pasta pusili oke sop prune ini udah dimakan tadi aku lapar banget jadi ini itu kayak prune yang udah dikeringin kayak gitu buat snack aja terus si ini yogurt juga soft cheese karena seperti biasa soft cheese smoked salmon dan bacon itu kan kayak temannya gitu nah ini tadi aku nemu ini monkfish monkfish itu mahal lumayan dan aku belum pernah mencoba monkfish aku bilang kemaksan aku pengen dan nyoba monkfish nih ikan ikan monk jadinya ya monk dia asalnya 120.000 jadi 60.000 aja setengah harga menurut tadi ulit lagi sel aku beli ayam ayam ya ini ayam dada aku beli 2 kg ayam dada nah ini ini itu corn mince corn jadi bukan daging tapi kayak daging cincang dan menurut aku ini rasanya seperti oncom jadi kalau kalian mau bikin apa pakai oncom di UK gitu ya gak ada kan oncom jadi gak tahu ada apa enggak tapi gak ada di supermarket lah ini tuh rasanya kayak oncom so ya tapi ini bukan buat bikin comro nanti aku mau bikin sesuatu menggunakan ini ini kalau apalagi aku juga beli mince beef nah ini buat anak-anak aja oh aku beli mince ini daun mint oh aku lupa tadi mau beli itu jadi aku forgot to buy some woman stuff oh saya lupa beli sotek oke ini udah terakhir sih kantong terakhir nih aku beli beberapa gubuk aku pindah kesini nih beberapa kayak ini cengkeh aku beli cengkeh aku beli chili flake kayak gini nih kayak gitu dan juga aku beli ini cardamon atau pala ya eh bukan pala apa sih ini nih gak tau apa namanya cardamon kayak gini terus aku juga beli organic coconut milk coconut oil sorry ini untuk masak ya teman jadi ada disitu terus aku beli ini chop tomato ya tomat udah di kalengan kayak gitu aku beli dua yang fresh juga beli yang kalengan juga beli dan aku beli cayenne pepper nih udah yang lain-lainnya ini buat anak-anak alright teman-teman jadi itulah dia belanjaan kita kali ini berapakah jumlah jamle kali ini belanjanya 89,5 jadi 90 pound lah ya kurang 1 pound nah 90 pound itu berarti berapa kurang lebih 1.800.000 ini semua oke jadi gitu aja dulu buat video kita kali ini terima kasih banyak udah nonton jangan lupa like dan juga subscribe kalau belum and I will see you in the next vlog ofcada Selamat menikmati